Mulailah dari sekarang ya, untuk berpikir tentang investasi yang abadi. Dan investasi yang abadi itu adalah dengan ilmu, gitu ya. Jadi ketika kita, apa namanya, mengetahui, ini quotes-nya Hasan Albana ya, Al-wajibatu Aksarumina Al-Qad, kewajiban itu jauh lebih banyak dibanding waktu yang prosedia. Kadang-kadang kita itu mentok, karena nggak tahu kewajiban itu apa aja, gitu ya. Karena kita kurang ikro, kurang baca. Podcast Amazing Muslimah, Marjusuar, kebaikan. Nah, pagi ini Ulva sudah ditemenin sama Mbak Firda. Setahu saya Mbak Firda ini adalah nama pena ya Mbak? Iya, betul. Nama pena, nah sebelumnya nih nama pena untuk nulis buku, atau nama pena panggung, atau bagaimana Mbak? Jadi sejak jaman kuliah, saya memang sudah aktif menulis di media, dan juga aktif di radio. Wah, syawal di radio. Dulu memang jamannya kan, orang lebih seneng pakai nama pena ya. Oh iya, itu tahun berapa Mbak? Sekitar tahun 2001. 2001, itu semester? 2001 itu saya masih semester 6. Masih semester 6, tapi sudah di radio, syawal. Ya, inilah, mainan bayu. Mainan baru. Sampingan juga. Iya, sampingan juga. Nah, itu waktu itu di radio mana Mbak? Di Bandung dulu saya aktif ngisi di radio RRI Bandung. Sama di radio, pernah di radio KLC BNS juga pernah jadi Narsu. Masya Allah dari kuliah sudah ini ya Mbak, jadi Narasumber di radio. Ajar remaja. Orang remaja, tapi Masya Allah saya kuliah dulu, ngapain ya, organisasi mulut saya gak pernah kayak gitu. Nah, Masya Allah beliau ini adalah owner dari Rumah Baca Fakih nih, yang mungkin ada yang sudah tahu atau ada yang belum bisa dikepoin juga di fanspeaknya di Facebook ya, Rumah Baca Fakih. Nah, sebelum Ulva pengen banyak tahu terkait dengan kegiatan di Rumah Baca Fakih juga, sebenarnya penasarannya gini, kalau menurut Mbak Firda aja yang manggilnya mungkin lebih enak. Terkait dengan kondisi saat ini ya Mbak, kan beberapa tahun yang lalu itu era digital itu kan sudah mencuat ya Mbak, sekejak beberapa tahun yang lalu. Tapi ditambah kondisi sekarang yang pandemi, ini malah menuntut orang-orang itu serba digital, serba online, serba segala sesuatunya melalui internet gitu. Termasuk dalam hal membaca buku, bisa lewat literatur secara di ebu, bisa artikel-artikel online, bahkan kemarin waktu awal-awal corona, itu sempat rame pernah, ini gak Mbak, ikutin gak? Rame karena banyak sekali penulis buku yang protes gara-gara link tulisannya itu disebar luaskan secara gratis. Itu kan kemarin sempat rame, kalau menurut Mbak Firda sebenarnya masih penting gak sih kita baca via buku gitu, bukan kan karena kalau kita lihat digital itu sebenarnya lebih mudah gitu. Benar, benar banget. Ya, sebetulnya apa namanya seiring dengan perkembangan zaman ya, sekarang gak bisa kita pungkiri, kita gak bisa menutup mata. Kalau hari ini tuh semua-muanya itu serba digital, dan akses untuk mendapatkan informasi itu gampang banget, lebih gampang. Lebih gampang lewat internet-lewat internet gitu ya. Kita mau tanya apa aja ada Mbak Google, mau lihat tayangan apa aja ada Youtube gitu ya. Bahkan secara gratis itu masalahnya gitu ya. Informasi itu benar-benar bisa cepat gitu ya. Gak kayak dulu mungkin sebelum era digital ini, kita kalau mau apa-apa kan ya kalau butuh referensi harus dari buku, dan itu butuh effort ya. Kalau gak beli kita mesti ke perpusaraan kan. Iya, betul. Kondisi ini memang gak bisa kita hindari, karena memang udah masanya begini gitu ya. Tapi apakah, tadi kalau pertanyaan Mbak Ulfa, sebenarnya apakah buku dikatakan udah gak jamannya lagi? Gak gitu juga gitu ya. Karena buku kalau dalam pandangan saya gitu ya secara pribadi, itu punya posisi tersendiri gitu loh untuk kita ya. Dan buku itu punya manfaat yang jauh berbeda dengan internet gitu. Makanya kenapa buku itu menurut saya adalah sebuah benda ya, yang akan selalu up to date lah sepanjang zaman. Dan bagi orang-orang yang sudah tahu ya manfaat buku, buku ini pasti tidak akan ditinggalkan. Sekalipun era digital ya, kita berada di era digital. Buku pasti tidak akan ditinggalkan, sekalipun kita berada di era digital. Gitu ya, karena ada yang berbeda loh Mbak. Feelnya mungkin beda ya? Ah ya, selain dari feel, dari sisi manfaatnya juga lain banget gitu loh. Kita baca ibu, dengan kita baca bukunya secara fisik, itu beda banget gitu ya. Bener-bener, tapi Ulfa juga ngerasain beda banget. Iya, beda banget gitu ya. Kalau kita baca buku itu, udah banyak juga ya peneliti yang, saya gak kenal ya penelitinya siapa aja. Tapi saya baca gitu ya, terkait dengan manfaat, apa namanya manfaat dari membaca buku ini yang gak bisa digantikan. Dengan e-book sekalipun gitu ya, dengan mbah Google, dengan internet sekalipun gitu ya. Nah ini yang gak bisa tergantikan gitu loh, makanya buku ini memang punya posisi yang sangat luar biasa. Gitu loh Mbak Ulfa. Sebenarnya kalau memang sih, kalau secara pribadi sih, Ulfa juga ngerasain ketika misalkan saja baca novel. Baca novel secara lewat internet, sama baca novel secara buku itu feelnya juga beda. Iya, bener. Karena gak tau kenapa ya buku itu rasanya tuh enak aja gitu. Bener gak sih ya? Ada interaksi di situ. Ada interaksi bener. Makanya salah satu manfaat dari membaca buku itu, kalau tadi ya terkait dengan buku-buku non-fiksi yang kita baca itu, melibatkan emosi. Nah, betul. Nah, emosinya itu dapet. Dapet kalau di buku, padahal sebenarnya gak beda aja. Sama aja. Sama aja, tapi kenapa beda banget antara kita baca via digital, via online, sama dengan buku gitu. Beda banget ya. Nah, mungkin teman-teman di sini juga ngerasain gitu. Makanya kenapa sampai sekarang meskipun internet itu sudah menjadi kayak... Ajail ya. Udah semuanya tuh serba online, bahkan baca literatur-literatur juga serba online. Tapi buku masih saja banyak diminati. Bener-bener dicari. Karena mungkin salah satunya itu. Orang-orang ngerasa lebih nyaman baca secara via buku gitu. Secara fisiknya. Secara otentik gitu. Insya Allah. Nah, terkait ini Mbak Firda mungkin terkait rumah baca fakih ya. Sebenarnya tadi rumah baca fakih ini Mbak Firda membangun, maksudnya mem... Bukan membangun sih. Memulai. Memulai ya, Insya Allah. Mau mencari kata memulai aja bingung. Memulai untuk membuat rumah baca fakih ini sejak kapan, Mbak? Jadi, rumah baca fakih ini sebetulnya dirintis ya. Itu tahun kelima pernikahan ya. Saya menikah tahun 2005. Saya punya anak tahun 2006. Punya anak pertama. Lalu kemudian 2007. Ngelahirin lagi. Punya anak kedua. Saya anaknya udah lima. Masya Allah, adanya lima. Tapi masih mudah banget. Saya udah bermutu. Jadi, awalnya itu sebetulnya kecintaan saya secara pribadi ke buku itu mulai muncul itu usia SD SMP lah ya. SD itu masih, kita masih senang main lah ya. Terus di kampung gak ada perpustakaan gitu ya. Orang yang punya rak dengan buku yang jumlahnya banyak. Bisa kita baca itu dikit banget ya. Ke rumah temen yang punya majalah Bobo aja udah senang banget. Ya Allah udah macam yang bangun gitu. Karena dulu gak mampu buat manganan gitu ya. Ya namanya, saya juga kan keluarga besar ya. Orang tua tuh, anak-anaknya pada sekolah semua. Jadi gak ada alokasi buat beli buku gitu. Mulanya itu SMP itu, saya mengenal buku itu di pesantren. Terus suka ikut lomba-lomba terus, alhamdulillah ya. Hadiahnya itu buku. Wah itu. Buku pertama saya itu keren banget ya. Dan bukunya ilang. Tentang apa itu? Tentang biografi Mustafa Kaval Ataturk. Oh, Kemal Ataturk. Biografinya. Itu buku pertama yang saya baca, sampai tuntas. Dan saya terbengong-bengong gitu ya. Hah, ada ya orang kayak gini, hatinya kayak gini. Ya Allah. Ngeri banget gitu ya. Itu SMP itu saya baca. Maksudnya SMP udah baca aja. Itu hadiah. Itu hadiah Lomba Nasid. Dulu saya juara, terus dapet hadiah itu. Dan itu buku saya rawat gitu ya. Terus dari situ, saya mulai tuh. Ngelirik yang namanya toko buku. Nah, SMA tuh makin seneng banget kan gitu ya. Saya sampai rela jadi distro majalah permata waktu itu. Yang angkatan jadul pasti tau lah ya. Majalah permata ini. Terus, apa namanya, saya beli novel-novel islami. Dulu kan jaman Anida apa segala macam itu. Saya kumpulin gitu ya. Sampai kemudian, di usia kuliah. Nah, tepatnya tahun 2003 itu saya punya dream book. Jadi saya punya buku catatan. Catatan yang isinya itu tentang mimpi-mimpi saya. Saya tulis. Salah satu mimpi saya adalah saya pengen punya perusahaan pribadi. Dengan jumlah buku 1.500 minimal. Minimal sih. Di situ saya tulis 1.400, saya lupa ya. Tapi bukunya masih ada. Nah, dari situ kemudian memang apa ya. Karena ditulis ya. Jadi saya lebih fokus. Saya kalau punya uang. Jaman mahasiswa itu kan punya uang itu benar-benar sisa gitu ya. Sisa dari motokopik diktat. Sisa dari... Pertama lagi yang tadi radio itu. Iya, iya. Kokos. Iya, benar. Segala macam. Terus, saya juga suka masuk-masukin tulisan ke koran. Dulu berapa ya? Dapat 35 ribu. Tapi udah gede dulu. Iya, udah gede. Beli buku, beli buku gitu ya. Sampai kemudian Allah wujudkan apa namanya cita-cita saya ini di tahun 2010. Jadi waktu itu punya beberapa lah sedikit ya koleksi buku. Terus karena punya anak, jadi saya lebih fokus ke buku-buku anak. Buku-buku yang apa yang biasa dibeli itu seringannya kan sobek ya. Terus saat itu saya memberanikan diri untuk beli buku premium. Ya tujuannya supaya awet, ya supaya bisa... Bertahan apa? Iya, udah punya dua anak, adik-adiknya juga bisa menikmati kakak-kakaknya gitu. Akhirnya dari situ saya, apa namanya, saya koleksi, saya beli gitu kan ya. Pokoknya ya rela lah rumah masih ngontrak, tapi buat buku emas saya hijau banget gitu. Pokoknya kalau ada buku bagus tuh... Langsung pengennya beli gitu ya? Iya benar gitu ya. Sampai kemudian akhirnya punya satu paket, dua paket, dan seterusnya. Sampai kemudian 2017 kemarin ya, apa 2018 tuh, kami memberanikan untuk menghitung ya. Menghitung koleksi buku di rumah itu, terakhir di catatan itu ada sekitar 1800. Masya Allah itu terakhir tuh kapan itu? Eh 2000, saya pindah itu 2017. 2017 itu 1800 buku? Iya. Sekarang malah berapa? Nah justru sekarang berkurang, karena banyak yang saya wakafin bukunya. Oh, saya banyak yang berkurang. Imbas dari, apa namanya, ikut banyak baca-baca juga terkait dengan Dekatli. Apa namanya, gimana hidup minimalis juga ya. Saya juga gak mau juga terlalu banyak, tapi kemudian kemanfaatannya gak dirasain gitu ya. Makanya beberapa kita wakafin bukunya. Nah soal jadi sekarang... Update-nya belum tahu kayaknya mungkin 1500-an. Banyak banget tuh, kurangnya dari jangka waktu 3 tahun hampir berapa ratus buku itu. 8 tahun kali ya, dari 2010. Oh, 2010 sampai 2017. 17, 7 tahunan lah ya. Itu 1800 buku. Itu murni beli sendiri atau mungkin ada orang yang mensedekahkan juga? Dulu sempat ya, saya buka... Saya sebetulnya gak nawarin juga untuk buka donasi. Tapi ada beberapa orang yang nitipin 3 buku gitu ya. Tapi saya keluarin lagi tuh, diwakafin lagi. Yang diwakafin orang, saya wakafin lagi gitu ya. Ke santren, ke sekolah gitu ya. Terus kalau ada acara-acara ceriti kayak gitu, saya keluarin lagi. Jadi itu murni benar-benar khasnya sendiri. 1800 buku. Sebenarnya dari jualan buku juga. Jadi keuntungannya dibeliin buku lagi. Oh, itu jualan buku maksudnya buku pribadi atau... Buku-buku paket. Jadi Rumah Baca Fakih itu kan awalnya perusahaan pribadi. Karena memang saya banyak, apa namanya, ngerasain benefit lah gitu ya. Dari buku-buku anak-anak yang dibaca sama anak-anak gitu ya. Jadi ya saya juga nyambi jualan juga gitu. Jadi Rumah Baca Fakih juga mustol. Oh, betul-betul buku juga. Nah, ini luar biasanya adalah Mbak Firda ini dari kuliah saja sudah pengen banget punya perpustakaan pribadi ya. Sebenarnya saya juga pengen banget dari dulu. Saya juga sama kayak Mbak Firda, jadi saya juga nulis. Nulis di 100 keinginan. Tapi sekarang masih 30 ya, saya bingung. Yang udah tergabung berapa? Insya Allah masih proses sudah tergabung beberapa. Cuma kalau yang perpustakaan pribadi itu dari dulu tuh juga pengen banget punya sendiri. Tapi perbedaannya adalah kalau Ulva itu lebih kebanyak wacana-wacana-wacana-wacana pada actionnya. Iya, karena pengennya tuh kemarin-kemarin setiap bulan itu pengennya beli minimal dua buku lah pengen beli. Tapi kenyataannya setiap bulan ada uang belinya lain. Belinya baju, belinya apa ya. Inilah sebenarnya kalau kita tuh kalau nggak serius jadinya kurang ini ya. Tapi insya Allah luar biasa yang buku nyata. Untuk aktivitasnya sendiri Mbak di rumah Baca Fakih, sekarang apa aja Mbak? Dulu itu, saya sebetulnya dari 2010 tuh udah punya admin ya. Cuman ya gitu, on-off. Jadi kadang ada, kadang nggak. Dan sekarang kita lagi off ya karena adminnya resign. Jadi waktu ada admin kita getol banget gitu bikin dengan acara-acara ya. Off air gitu kan, di rumah itu anak-anak diundang buat banyak sih acara-acara kayak workshop. Bersama dengan anak-anak gitu sasaranya. Workshop menjahit boneka, workshop mewarnai gitu ya. Mewarnai gradasi ya, kita panggil ahli-ahlinya lah di rumah. Terus ada juga workshop astronomi gitu ya. Pernah juga kita bikin acara-acara di santunan gitu ya. Jadi ngundang pendongeng, Kang Didin, Dekar Pendongeng ya. Beliau pendongeng yang cukup hebat langitur saya ya. Itu nggak cuma anak-anak, orang tua juga seneng banget. Seneng banget. Itu pernah juga di halaman rumah gitu ya. Kayak orang hajatan gitu. Jadi pakai pil, karena kan ngundang pendongeng. Di depan rumah gitu. Iya di depan rumah gitu. Ada kayak terop gitu ya. Kayak orang aja gitu. Kayak orang aja gitu. Jadi terasnya jadi panggung gitu. Terus pokoknya. Nah, beberapa kegiatan di luar rumah baca juga kita adakan. Kayak pelatihan-pelatihan, training waris gitu ya. Program sekolah pengasuhan anak. Jadi kegiatan-kegiatan di RPF itu nggak cuma perpustakaan aja gitu. EO, event gitu. EO juga. Cuman ya gitu. On all. PR-nya gitu. PR-nya ini. Nggak konsisten. Nah, ini segera PR-nya Mbak Firda adalah menghidupkan kembali. Tapi tadi anak-anaknya adalah tetangga atau mungkin sekolah-sekolah. Ada juga sih dari luar lingkungan kita gitu. Justru memang PR-nya ya. Itu apa ya. Untuk tetangga sendiri tuh masih banyak yang belum tertarik ke buku. Nah, ini sebenarnya dengan kondisi yang pernah kita baca mungkin ya di media bahwa Indonesia itu kan apa menempati untang. Peringkat dua paling bawah. Dua tapi paling bawah dari 61 negara nomor 60. Nah, itu dia gitu kan. Jadi 0,001. Baratnya itu rendah banget gitu. Kan kita di rumah baca juga kan punya mainan-mainan. Dimana anak-anak itu kan ditaruh juga kan gitu ya. Kayak apa permainan edukatif yang dari kayu-kayu gitu kan. Itu kan ditaruh. Jadi kalau misalnya kita pernah ya undang tetangga untuk datang, itu yang diambil bukan buku. Mainan. Mainan. Atau perangkat-perangkat mainan anak-anak. Buku-buku itu juga kan kadang ada paket mainannya ya. Ada games-gamesnya gitu. Jadi yang lebih menarik itu justru mainannya gitu. Saya perhatikan, sempat tuh ya. Saya tuh perhatikan apa sih yang mereka bawa. Apa yang mereka ambil gitu ya di rumah baca itu. Ya itu lebih ke mainan. Atau malah, umi ada ini nggak? Ada badminton nggak? Jadi mereka di halaman. Namanya dunia anak-anak ya. Cuma maksudnya, untuk menumbuhkan minat baca itu memang pekerjaan berat. Pekerjaan berat banget ya. Apalagi anak-anak. Kalau misalkan terkait tadi ya, Mbak ya. Terkait dari data UNESCO saja. Itu Indonesia peringkat nomor dua terakhir. Nomor 60 dari 61 negara. Bahkan disitu disebutkan bahwa minat bacanya Indonesia itu adalah 0,001 persen. Diberatkan satu orang itu rajin membaca diantara berapa? Seribu atau seratus ribu ya. Iya, dari seribu atau seratus ribu orang gitu. Itu kan miris banget ya, Mbak. Karena mungkin salah satu penyebabnya juga dari, ini nggak sih Mbak, dari sistem pola asu orang tua juga dalam mengenalkan buku. Iya, bener banget. Kalau saya melihat ini ketertai, ketertai, kaitannya itu sangat erat gitu. Jadi, sebenarnya, apa namanya, anak itu mencintai buku itu ya harus ditumbuhkan. Ditumbuhkan dari kecil ya sih? Iya. Jarang banget gitu yang memang datang dengan sendirinya gitu loh. Saya termasuk yang juga buku, apa, tidak dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang, yang apa namanya, yang cinta buku. Karena memang di rumah juga nggak punya gitu ya. Buku di, saya masih ingat banget ya waktu SD itu, buku di rumah itu ya punya ayah saya itu nail author, burung-burung marom gitu ya, buku fikih gitu yang memang jadi bahan Bapak saya buat, buat, apa namanya, hutbah Jumat gitu ya. Jadi, buku-buku lain tuh nggak ada gitu. Tapi kemudian, ketika lingkungan itu mengkondisikan saya, saat itu saya di pesantren, saya mengenal gitu kan, bacaan-bacaan yang bikin saya tertarik gitu kan, disitulah muncul kan gitu ya, keinginan untuk dekat dengan aku. Nah, jadi sebenarnya kalau sekarang, di era saat ini, di mana kemudahan mendapatkan buku juga kan, luar biasa ya toko buku di mana-mana, online juga kita bisa kan pesan buku gitu ya. Udah gitu kan, produksi bukunya juga luar biasa, sangat variatif. Dulu mana ada gitu ya, kisah Bahwat Al-Fatih misalnya. Bahkan banyak banget versinya, ada versi tulisan semua, ada versi komik gitu kan. Keren banget gitu kalau sekarang. Terima kasih. 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 Terima kasih.